25,6, nah sekarang kita cross-check dengan voltmeter yang di atas, kita pasang tadi teman-teman, sahabat LBD channel kali ini saya akan menambahkan voltmeter tipe PZEM 015 di sini, di box panel ini di depannya, nah ini untuk wattmeter AC nya, nah ini sekarang saya mau tambahkan lagi satu voltmeter untuk mengetahui nanti parameter baterai nya nah sementara ini kabel nya sudah saya lepas dulu lagi sebentar saya akan lubangi di sini, teman-teman ikuti terus ya prosesnya, sebelum lanjut kita pasang, saya informasikan dulu ini untuk detail produk nya ini unit nya voltmeter nya ini merek nya piece fire, tipenya PZEM 015 sudah dapat kabel-kabel kemudian ini sun resistor nya, saya pilih yang 50 ampere, karena menyesuaikan dengan beban di rumah kemudian ada manual book nya teman-teman, ini adalah detail nya dibalik voltmeter ini sudah disediakan untuk diagram pemasangan kabel nya nah dari bawah ini ada terminal yang pertama dari bawah kesemuanya ini ada 6 terminal teman-teman yang paling bawah ini adalah untuk input power positif untuk menyalakan voltmeter ini itu langsung saja terminal yang paling bawah ini langsung saja kita hubungkan ke terminal positif nya baterai kemudian terminal yang nomor 2 dari bawah ini kita pakai kabel yang hitam kita langsung hubungkan ke terminal negatif baterai selanjutnya dari kutub positif nya baterai ini pakai kabel yang lebih besar ya teman-teman sesuaikan dengan kapasitas inverter dan juga beban puncak di rumah masing-masing supaya nanti ketika bebannya menyala kabelnya ini tidak panas itu untuk kabel positif ya dari terminal baterai sudah langsung ke kutub positif nya sorry terminal positif nya inverter disini dan dari kutub negatif nya baterai pasang dulu ke sun resistor disini kemudian dilanjutkan disini ya dengan kabel hitam ini baru ke terminal input negative inverter ini kabel negatif nya ini samakan ukurannya dengan yang positif nya ini kemudian untuk yang kabel ini yang ke terminal ini cukup kabel ukuran pakai saja yang nyaf 0,5 cukup ya seperti ini contohnya 0,5 atau 0,75 sudah cukup demikian juga terminal yang ketiga dari bawah yang ini ini pakai kabel warna biru terhubung ke sun resistor disini kemudian terminal nomor 4 nya pakai kabel yang warna kuning terhubung ke sun resistor yang disini yang di ujung satunya lagi nah ada tersisa 2 terminal lagi ini untuk pemakaian tegangan di bawah 8V ya karena saya ini akan menggunakannya di atas 8V yaitu 12V bahkan sorry PLT saya itu 24V jadi ini terminal yang 2 paling atas ini saya abaikan saja di kosongkan saja teman-teman sekarang saya rakit dulu sun resistor nya saya sudah siapkan kabel nya seperti ini nah ini nanti yang terhubung ke kutub baterai nya bagian negatif kemudian kita lanjut pasang kabel yang lagi satunya disini sun resistor ujung satunya lagi ini sudah saya siapkan kabelnya nanti yang ujungnya ini terhubung ke terminal negatifnya inverter kita pasang dulu ya seperti ini teman-teman nah ini nah ini terminal kecil ini nanti kita pasangin kabel yang biru yang kecil ini kemudian yang terminal yang satu lagi ini pasangin kabel yang kuning ini terminal sorry terhubung ke terminal ini kemudian kabel yang tadi sudah saya rangkai dengan sun resistor ini saya pasang di kutub negatifnya baterai tinggal kita pasang disini kemudian kabel untuk yang ke terminal positifnya inverter ini sudah saya siapkan juga tinggal kita pasang disini di kutub positifnya baterai sekarang kita pasang kabel input untuk menyalakan voltmeter ini saya pakai kabel yang merah karena ini input positifnya yaitu terpasang di terminal paling bawah ini kita tekan saja tekan masukkan kabelnya dan lepas sudah terpasang kemudian input negatifnya ini pakai kabel hitam ini di terminal nomor dua dari bawah tinggal ditekan nah ini sudah terpasang kemudian kabel positif negatif ini kita hubungkan langsung ke kutub akinya baterainya sesuai dengan warnanya ini yang merah nanti saya pasang di positif ini ya ujungnya yang merah saya taruh di kutub positifnya aki ini tidak pakai sekun karena untuk pengujian sementara alatnya ini menyala atau tidak nah ini untuk yang kutub negatifnya saya gabung disini ya selanjutnya kita pasang kabel yang menuju ke sun resistor yang pertama saya pasang dulu yang biru ini di terminal nomor 3 dari bawah ya teman-teman kita tekan masukkan kabelnya ini sudah ya lanjut kita pasang disini di terminal yang di sun resistor yang bautnya lebih kecil ini sudah disediakan karena ini sudah ada sekun Y jadi gampang ya tinggal pasang disini kita kencangkan bautnya nah seperti ini ya dari sun resistor yang ujung sebelah dalamnya di terminal kecilnya ini kabel biru masuk di terminal nomor 3 dari bawah di voltmeter selanjutnya kabel yang kuning ini kita pasang di terminalnya sun resistor bagian ujung sebelah luar ya ini sudah disediakan disini seperti ini seperti ini kabel kabel warna warna kuning disini tinggal tekan nah ini sudah selesai pemasangan kabelnya nah karena disini inverter saya sudah terpasang di box panel jadi jadi untuk kabel yang menuju ini ya teman-teman yang menuju ke terminal negative inverter dan juga terminal positive inverter saya kosongin ini untuk tes tanpa inverter dulu lagi sebentar setelah terpasang di box panel saya akan videokan supaya teman-teman bisa lihat teman-teman sekarang voltmeternya ini sudah menyala nah ini sudah muncul beberapa parameter pengukuran yang paling pertama ini muncul voltase baterainya yang kedua adalah current nah nanti ini masih 0 ya karena ini untuk uji coba saja karena belum saya pasangkan inverter disini otomatis tidak bisa ada beban ada load yang menyala jadi beberapa ini masih 0 nah untuk setting lengkapnya akan saya setting setelah nanti terpasang di box panel teman-teman ikuti terus ya prosesnya teman-teman ini sun resistornya sudah saya pasang di kutub positif baterai dan ini kabel biru dan kuning ini sudah saya pasang juga di sun resistornya teman-teman untuk pemasangan kabel voltmeter DC ini sudah selesai nah untuk inputnya ini yang merah dan hitam ini saya ambilkan di MCBDC yang tergabung sama inverter ini supaya tidak terlalu jauh mengambilnya ke baterai di bawah supaya lebih dekat saya ambilkan di sini di MCBDC itu untuk input positif negatifnya voltmeter kemudian kabel yang biru dan kuning ini memang harus sampai tersambung ke sun resistor ya teman-teman di sini biru dan kuning ini harus sampai ke sini karena sudah selesai sekarang saya akan nyalakan MCB yang ke baterai sorry yang dari baterai ke inverter ya kemudian yang dari antara SCC dan PV atau solar panel saya nyalakan ya sudah muncul ya di sini sudah ada tanda solar panel berarti ini sudah charging ya kita cek voltmeternya dari depan teman-teman sekarang kita setting voltase dari voltmeter ini yang paling atas nah sistem PLTS saya 24V tekan tombolnya ini selama 3 detik lepas kemudian tekan lagi kita tunggu yang 0 ini berkedip nah kita ubah menjadi yang ke 1 sorry yang ke 2 kemudian tunggu yang tengah ini berkedip nah disini saya akan setting 29V nah kita tunggu angka 7 ini berkedip baru kita ubah jadi angka 0 ya ini sudah tersetting di voltase tertinggi itu 29V kita tekan lama 3 detik ya nah kita ubah ini untuk voltase terendahnya di 24V nah kita tunggu angka 2 ini berkedip baru kita ubah jadi angka 0 nah ini sekarang kita nolkan angka 0 oke voltase terendah sudah yang tadi duluan itu voltase tertinggi nah ini kita tekan 3 detik lagi berarti sudah tersimpan untuk voltase tertinggi dan terendahnya sudah tersimpan sekarang settingan yang kedua nah ini settingan current current itu atau ampere karena saya memakai sun resistor yang 50 ampere disini tekan lama setelah ini muncul nah ini current 100 bisa 50 sesuaikan dengan sun resistor yang teman teman gunakan bisa maksimum 300 karena saya menggunakan yang 50 jadi saya setting di 50 A saya tekan 3 detik lagi untuk menyimpan teman teman sekarang saya akan tunjukkan caranya mereset atau menghapus data yang sudah tercatat di voltmeter ini contohnya yang ini energi terpakai ini biasanya di akumulasi dari sehari seminggu sebulan kemudian sampai tahunan ini tercatat disini demikian juga kapasiti dalam bentuk miliampere ini yang paling kanan atas kemudian yang bisa di reset juga ini adalah running timenya atau sudah berapa jam voltmeter ini mulai di operasikan jadi disini akan tercatat waktunya itu bisa di clear atau di reset bisa dinolkan caranya tekan tombol ini lama sorry 3 detik lepas kemudian tekan 1 kali tekan 1 kali lagi nah ini ada tanda clear nah ini untuk menghapus energi yang terpakai yang terakumulasi misalnya sudah beberapa bulan digunakan teman-teman mau nolkan nah sekarang ini kan sudah 10 watt hour ya sekarang saya coba ini saya clear saya nolkan tekan lagi tekan lagi nah ini sekarang ini tekan lama nah ini teman-teman lihat ya sudah kembali ke 0 energi ini sudah menjadi 0 kemudian kalau mau menghapus yang ini yang paling kanan atas ini caranya sama bukan 3 detik lepas tekan lagi tekan lagi nah ini kita clear tekan lama nah ini teman-teman sudah 0 0 mili ampere hour kemudian yang terakhir yang bisa di clear adalah running time seperti saya bilang tadi caranya sama tekan 3 detik lepas tekan lagi lepas tekan lagi lepas tekan lagi sampai yang kita inginkan nolkan itu berkedip nah tekan lama sudah 0 ya ini running timenya sudah 0 teman-teman sekarang kita cek tegangan baterai nah melalui voltmeter di baterai ini terbaca 12,8 12,7 12,8 dan 12,7 nah ini karena ini sistem 24 volt kalau kita kalikan 2 dapatnya di 25,6 ya 25,6 nah sekarang kita cross cek dengan voltmeter yang di atas kita pasang tadi nah ini ternyata voltasenya sudah sama ya teman-teman jadi akurasinya sama dengan voltmeter yang kita pasang di masing-masing baterai di bawah jadi seperti itu caranya teman-teman untuk pemasangan wattmeter eh sorry voltmeter untuk baterai PLTS nah di sebelah dalamnya ini kabel-kabelnya belum saya rapikan tinggal saya rapikan lagi sebentar ya jadi begitu tutorial pemasangan voltmeter ini teman-teman tipe PZM 015 merek Peacefire terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati